El Rumi berikan tamparan keras ke Dul Jailani Usai berlagak tak kenal Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Dul Jailani menjadi sasaran kritik netizen Usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusiar. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura mangkrit. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello KittyPing15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang menpernyataan putra ketiga Ahmad Dhani itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet A. Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi? Balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Dul pura-pura dikenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu entar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu ayah Fuji Utami, Haji Faisal angkat bicara terkait mantan menir sang putri yang kini berhasil diringkus kepolisian terkait penggelapan dana. Haji Faisal menyebut bahwa kasus terhadap Batara, mantan menir Fuji Utami tetap dilanjutkan. Jadi kalau masalah manajernya Fuji itu kasusnya berlanjut kalau tidak ada suatu solusi-solusi yang bisa menyelamatkan apa yang sudah dialamilah, ujar Haji Faisal ditemui di kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Juli 2024. Hanya kerugian yang kita alami kalau tidak ada solusi-solusi tentu kita lanjut, impuhnya. Haji Faisal sebenarnya menginginkan kerugian dari sang putri sebesar Rp1 3 miliar bisa kembali, mau saya sebenarnya bagaimana kerugian itu bisa kembali, itu saja intinya bagi saya, lanjutnya. Seperti diketahui sebelumnya, Batara, mantan menir Fuji Utami ditangkap pihak kepolisian terkait laporan adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu. Fuji Utami menyebut bahwa Batara diduga melakukan penggelapan dana miliknya hingga menyentuh angka Rp1 3 miliar, selain itu Fuji Anti Utami Putri alias Fuji menjadi salah satu selegram dan tiktoker dengan pengikut jutaan. Tak heran Fuji mendapat pundi-pundi yang menjanjikan dari media sosial miliknya. Dengan ketenaran di media sosial, Fuji bahkan sampai bisa membeli rumah dengan harga Rp13 miliar. Bisa beli rumah mewah, Fuji rupanya bisa mendapat uang sampai ratusan juta dalam sekali endorse. Sebenarnya beda-beda sih tergantung produk, tergantung kerjanya apa dulu, ujar Fuji seperti dikutip dari podcast PDP, Minggu, 14 Juli 2024. Kalau misalnya disuruh mandi aku mahalin, kalau postingannya Instagram sama Reels abis itu harus mandi ya bisa 3 digit, imbuhnya. Fuji juga menyebutkan untuk Instagram Story. Fuji